Bersama PT Kramayuda 3 Berlian Motors, KTB, PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia, MMKSI, berpartisipasi pada peresmian PT POS Indonesia, POSIENDE, kedua yang berlokasi di kawasan Hunian ASN, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Momen peresmian gerai kedua juga menjadi ajang POSIENDE mengenalkan dua model kendaraan listrik yang rencananya bakal digunakan sebagai operasional harian, yakni L100EV dan Fusoe Chanter. Hani Sartana, Eksekutif Vice President Regional 6 PT POS Indonesia, Persero, mengatakan, kehadiran kedua kendaraan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pengembangan layanan publik yang modern dan berkelanjutan di Ibu Kota Baru. Menurut Hani, Nusantara Logistics Hub di IKN diharapkan bisa menjadi ekosistem transportasi ideal, baik dari manufaktur serta sarana dan fasilitas pendukung lainnya. Lebih lanjut, kami memiliki rencana memanfaatkan Mitsubishi L100EV dan Fusoe Chanter di berbagai kegiatan operasi PT POS Indonesia, khususnya di IKN. Partisipasi Mitsubishi dalam kegiatan ini juga mencerminkan dukungan penuh perusahaan terhadap program-program lingkungan yang sedang dicanangkan di Ibu Kota Baru ini, kata Hani, berdasarkan keterangan resmi KTB, Rabu, 21 Agustus 2024. Seperti diketahui, kerjasama yang dilakukan Mitsubishi dan PT POS Indonesia bukan yang pertama kali. Kolaborasi keduanya sudah dimulai pada 2024 melalui aktivitas uji coba atau Proof of Concept, POCE, L100EV dan Echanter yang memperkuat hubungan dan kepercayaan dalam industri bisnis logistik. Melalui POCE, keduanya melakukan studi bersama L100EV selama 11 bulan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa mobil listrik niaga ringan Mitsubishi tersebut mampu memenuhi kebutuhan operasional logistik harian dengan baik. Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT MMKSI mengatakan, sebagai bagian dari visi untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, pihaknya berkomitmen menyediakan solusi mobilitas yang ramah lingkungan, terutama di kawasan penting seperti IKN. Sementara itu, Daisuke Okamoto, Presiden Direktur PT KTB menjelaskan, kontribusi Echanter tak hanya jadi bukti nyata bahwa truk listrik ini adalah solusi masa depan untuk berbagai sektor industri, tapi juga mampu menghadapi tantangan operasional di berbagai medan jalan di seluruh Indonesia.